Ada satu kerinduan yang sudah lama di dalam hati Tuhan, dia berkata, dan kita hidup di dalam musim seperti itu. Dengan suara itu yang terus bergaung di dalam hati kita dari berbagai warna suku bahasa dan bangsa. Dia ingin mempersiapkan kita sebagai tempat kediaman. Dan bukan cuma sekedar di dalam bangsa-bangsa, tapi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Dan hal ini sangat dekat. Bahkan di dalam tahun 2020, dengan begitu banyak perhentian, kita bisa meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Saya menyadari bahwa dia sangat rindu. Dan ini unik bagi setiap keluarga. Tetapi kami bahkan temukan dalam keluarga kami, datang di dalam waktu perjamuan, dan seringkali membuat proyek bersama-sama. Dan juga pada waktu penyembahan, bahkan sebagai mama, kita memiliki tempat yang unik untuk bisa merawat hal itu dan membawanya untuk menjadi hidup. Dan ini selalu menjadi sebuah pemahaman yang saya miliki. Bahwa kita setelah berpikir pergi ke satu tempat, ada di gereja, ada di satu gedung, ada di satu konferensi. Tapi kami menyadari bahwa ini ternyata waktu yang sangat berharga dalam rumah sendiri. Kita memang tidak sempurna. Tetapi kami menemukan, bahkan kita menemukan kerinduan sebagai satu keluarga dan menemukan dia sungguh datang. Kita sedang hidup dalam waktu ini, waktu penggenapan kerinduan hati Tuhan. Mari kita memberikan tempat istirahat bagi Tuhan. Tempat di mana dia bisa beristirahat dalam hati kita, dalam keluarga kita, sebagaimana kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga lainnya.